warga berkerumun di sekitar perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa masangan kecamatan bangil pasuruan beberapa saat setelah kecelakaan sebelumnya sebuah mobil sedan ditabrak kereta api penumpang seri tanjung kerasnya benturan menyebabkan sedan terpental sejauh lebih dari 50 meter pengemudi sedan Yusuf Jektolo tewas ketika menurut saksi mata warga sempat meneriaki pengemudi mobil agar segera melintas namun tidak terdengar karena seluruh jendela sedan tertutup rapat sedan sempat mogok dikenal perlintasan sebelum akhirnya ditabrak kereta jenazah kembang tewas langsung dievakuasi rumah sakit umum bangil Yusuf Jektolo dikenal warga sebagai pimpinan sebuah perusahaan di kawasan industri pasuruan yang setiap harinya melintas di persimpangan layak kereta tanpa palang pintu itu